Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT Transportasi Jakarta Transjakarta meluncurkan bus Transjakarta khusus untuk perempuan di alaman Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 21 April 2016. Keluncuran secara resmi dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama bersama Ketua TPPKK DKI Jakarta, Veronika Cahayapurnama. Maka hari ini khusus pemerintah dan masyarakat berharga dengan kelompok, kita beskini menjurkan. Turut hadir dalam peluncuran bus khusus perempuan ini, Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andri Ansah, dan Direktur Utama PT Transjakarta, Udi Kaliwono. Bus gending berwarna merah muda ini berkapasitas 38 penumpang duduk dan 80 berdiri dengan memiliki susunan tempat duduk yang berbeda dengan bus Transjakarta biasa. Untuk saat ini, dua unit bus gendeng khusus perempuan ini dioperasikan di koridor 1 jurusan Blok M Kota. Bus Transjakarta khusus perempuan ini beroperasi seperti bus Transjakarta pada umumnya, yakni mulai pukul 5 pagi hingga pukul 10 malam. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan, jika jalur Transjakarta steril, bus khusus perempuan ini bisa melayani penumpang setiap 30 menit. Jadi kita harapkan ini koridor 1, setiap 30 menit, kalau saya harapin yang betul-betul ya, setiap 30 menit ada sepertinya. Koridor 1 aja, Pak. Koridor lain nanti bertahap, kita utamakan koridor 1. Paket tengah, Pak. Jangan ikan mix. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Bayu Suseno memberitakan. Terima kasih.